Ding, tau gak? Ada dalil yang menggagaskan sunnah barut loh, Ding. Ngaco lu, sak. Sunnah mana ada yang baru. Semua yang baru itu artinya sesat. Makanya nih, Ding, dengerin dulu. Nih, gue bacain ya. Hadis rewet muslim, maknanya begini. Barang siapa yang menggagas sebuah jalan, atau yang bahasa Arabnya sunnah, yang baik dalam Islam, maka dia memperoleh pahalanya, dan juga pahala orang yang melaksanakannya dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang menggagas sebuah jalan, lagi-lagi bahasa Arabnya sunnah, yang buruk dalam Islam, maka dia akan terkena dosanya, dan juga orang-orang yang melaksanakannya, dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Itu maksudnya sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW, Isa. Makanya nih, Ding, dengerin dulu. Barang siapa yang menciptakan satu gagasan yang buruk dalam Islam, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis-hadis ini, adalah gagasan secara umum, bukan sunnah Rasulullah. Masa Rasulullah sunnahnya ada yang buruk? Selama ini, gue bitah-bitahin sesat, ternyata malah justru amal jariah, ya, Sa? Iya, Ding, gak apa-apa. Tapi proses belajar, namanya juga orang belajar. Tapi sekarang lu tahu kan, bahwa ilmu agama itu luas banget. Dan kita harus sama-sama saling berpikir terbuka, supaya gak sempit, ya kan? Iya. Paling mencintai karena Allah.